Oke, kita sekarang masuk ke persamaan diferensial linier order 2. Kita lihat dulu. Persamaan diferensial linier order 2. Kedengeran gak suaranya nih? Halo? Nah, kalau putus-putus tolong dikasih tahu ya. Tapi nanti direkam kan. Tenang aja. Oke, kalau linier itu pangkatnya 1 gitu. Pangkat 1 dalam apa? Dalam ini. Turunan 2-nya pangkat 1. Turunan 1-nya pangkat 1. Dan Y-nya sendiri pangkat 1. Serta gak ada perkalian antara mereka. Jadi bentuknya harus seperti ini. Ini ada fungsi X. Nanti juga kita batasi ininya gak. Fungsi X-nya dibatasi. Akan ditinjau tuh ini. Yang hanya konstan aja ini A1 dan A2-nya. Jadi fungsi konstan aja. Jadi akan melihat persamaan PD linear order 2 yang koefisiennya konstan. Kemudian kalau KX-nya 0 itu disebut PD linear order 2 yang homogen. Hati-hati. Tapi kalau saya nulis gini. Saya nulis gini. Eh. Tintanya gak keluar lagi. Bentar. Suka begini dia. Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y min 5 sama dengan 0. Ini tidak homogen ya. Kalau homogen tuh hanya muncul ini aja nih. Sama dengan 0 gitu. Ini sebenarnya K-nya aja. Cuma dipindah ke ruas kiri. Coba lihat lagi mana tadi. Ini. Bukan berarti bahwa ruas kanannya 0. Tapi homogen itu tidak ada fungsi X yang berdiri sendiri. Kalau yang contoh saya barusan. Eh ini ada KX-nya yaitu 5 ya. Kalau di bawah ke ruas kanan kan jadi 5. Fungsi konstan. Gak boleh. Jadi kalau homogen hanya melibatkan. Ini aja. Y double aksen. A1Y aksen. Tambah A2Y. Gak ada embel-embel lain. Itu homogen. Untuk mencari peda linear order 2 tak homogen. Kita harus mencari dulu yang homogen. Jadi nanti mau menyelesaikan yang ini. Tahapannya harus mencari dulu yang ininya 0. Yang gak ada. Yang homogen dulu. Nah. Prinsipnya ini. Persamaan diferensial homogen order 2. Selalu mempunyai 2 buah solusi fundamental. Yang saling bebas. Jadi sebenarnya mempunyai 2 solusi. Itu ya fundamentalnya gak penting. Dimana ini harus saling bebas. Apa itu saling bebas? Yang satu bukan kelipatan dari yang lain. Contohnya. Kalau saya punya U1 sin X. U2 cos X. Ini satu bukan kelipatan yang lain. Karena U1 dikalikan konstanta berapapun gak mungkin jadi U2. Jadi paling gampang mah kalau U1 dibagi U2 bukan konstanta. Itu berarti saling bebas. Tapi kalau ini gak saling bebas. U1 sama dengan 3 X kuadrat tambah 2. U2 sama dengan misalkan 10 X kuadrat ditambah 30 kaliin. 20. Ini gak saling bebas. Satu dibagi yang lain. Hasilnya 10. U2 10 U1. Ini gak saling bebas. Ini saling bebas. Jadi fungsinya satu bukan kelipatan yang lain. Nah kita nanti akan mencari 2 solusi yang saling bebas. Maka solusi umumnya adalah ini. Konstanta U1 ditambah konstanta kali U2. Jadi prinsipnya kalau udah dapet U1 dan U2 yaudah. Solusi umumnya ini. Untuk yang ini ada hanya PD homogen. Kalau nanti gak homogen ada KXnya. Itu nanti belakangan. Oke jadi kita lihat sekarang yang homogen dulu. Sama differential linear of the 2 homogen. Bentuknya seperti ini. A1 A2 nya bilangan boleh 0. Nah mencari solusinya itu. Dimisalkan solusinya berbentuk ini. E pangkat R X. Kita akan cari R nya berapa. Supaya menjadi solusi ini. Jadi kalau disubstitusikan harus memenuhi ini. Kalau dia solusi. Oke saya sekarang akan mencari R nya. Caranya jadi solusikan ke sini. Eh substitusikan ke sini. Karena dia nanti ingin jadi solusi. Hitung dulu turunan 1. Turunan 2 nya. Masukkan ini ke. Persamaannya. Karena dia solusi harus memenuhi ruas kiri dan ruas kanan sama. Ruas kirinya ini. R kuadrat E pangkat R X. A1 Y A1 kali. Eh A1 Y aksen. Tambah A2 kali Y nya. E pangkat R X nya bisa dikeluarkan. E pangkat R X pasti gak nol ya. E pangkat berapa pun gak mungkin nol. Jadi bisa dicoret. Dibagi E pangkat R X kiri kanan. Nah dapatlah ini. Jadi supaya Y sama dengan E pangkat R X solusi. Maka R nya harus memenuhi hubungan ini. Nah ini disebut persamaan karakteristik. Kita cari R nya dari sini. Ini kan persamaan kuadrat. Nanti akarnya ada dua. Masalahnya akarnya bisa kembar. Bisa bilangan real berbeda. Bisa juga bilangannya kompleks. Kalau ini diskriminannya lebih kecil dari nol. Semuanya akan kita bahas. Jadi saya ulangi tahapannya. Dari sini. Nanti kalian di ujian gak usah nulis ini dulu. Langsung bentuk dari sini. Persamaan karakteristiknya. Tinggal comot aja. Ini jadi R kuadrat. A1 R. Tambah A2. Dari sini kita cari R. Berapa R nya. Oke. Nah ini terma yang pentingnya. Misalkan R1 dan R2 akar-akar dari. Ini tadi. Ada dua akar ya. Bila R1 dan R2 bilangan real yang berbeda. Maka solusinya menjadi ini. Bila kembar ini. Bila kompleks ini. Nanti aja ya. Kita lihat ini satu-satu contohnya. Oke. Nanti saya akan merujuk lagi ke yang biru di atas. Nah empat contoh ini sangat esensial. Menggambarkan semua kemungkinan ini. Kita lihat satu-satu. Oke. Saya kerja dulu. Y double aksen min 2. Y aksen min Y. Tindah ke worth. Y double a. Si ball pen. Gak bisa keluar ya. Ntar. Gak keluar ball pen. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Gak bisa dipilih. Tidak bisa dipencat dulu. Tidak bisa dipencat dulu. Tinggal R kuadrat min 2 R min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nyalin kayak yang alam as well ini. Dari sini menjadi ini. Nah dari sini saya cari R-nya. Ini istimewa bisa dipaktorkan gak? Perkaliannya 2. B kuadrat min. Istimewa ya. R berapa ini? Min. Berapa? Min 2. Ya. Plus R plus 1. Eh gak cocok ini. Ini. Hah? Eh gak ada apa? Enggak ada. Enggak ada. Istimewa gak itu? B kuadrat. Oh enggak ya. Enggak. Enggak. Enggak istimewa ya. Harus kita hitung. Pakai rumus. Kecap ya. Abis. Sama dengan min 2. Jadi 2. Plus min akar. B kuadrat 4. Min 4 AC. Jadi tambah 4. Per 2 A. 2 plus min. 8 itu 2 akar 2. Per 2 sama dengan 1 plus min akar 2. Nah ini bilangan rioh. Berbeda. Jadi. Kita pakai yang pertama. Bila ininya. Bilangan real yang berbeda. Solusinya. Langsung. Solusi. Solusi homogen. Jadi pakai H ininya. Karena baru bekerja dengan yang homogen. C1 E pangkat. Ini. 1 ditambah akar 2. Ini hilang lagi sih. Bolpen. Bolpen. Gimana ya. Tambah. Sama. keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Kejaib kan. Tambah. Akar 2. X. Ditambah C2 E pangkat 1 min akar 2. X gitu. Itu solusi umum. Paham ya. Itu aja cuma. Kita lihat contoh yang kedua. Min 6 Y tambah 9. Yang lain. Y kuadrat. Min 6 Y tambah 9 sama 0. Selalu bikin persamaan karakteristik. Yaitu. Salah. Wah persamaan karakteristiknya. R kuadrat. Min 6 R. Tambah 9. Ini sorry soalnya salah. Nah. Itu ya. Ini saya bisa faktorkan. R min 3 kuadrat. Sama 0. Nah. Nah. Dapat saya. R1 3. R2 juga 3. Maka solusinya. Y homogen sama dengan. C1 E pangkat 3 X ditambah C2 E pangkat 3 X. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh. Tadi di depan. Kembar. U1 dan U2 tidak boleh. Harus saling bebas. Kalau sama dibagi satu. Atau kelipatan yang lain. Kembar. Jadi pakai TRM masih kembar. Kembar. Kalau kembar. maka solusinya. Ini kayak yang atas. Satunya lagi dikali X. Begitu ya. Jadi ini harus dikali X. Bawah pen. Bawah pen. Ampun. X. Ini kali X. Supaya ingat. Kasih warna merah. Ada X. Nah kalau gini. Maka ini. Sebagai U1. Yang X kalinya ini. U2. U1 tidak kelipatan U2. Kalau dibagi soalnya. Dapatnya X. Kalau kelipatan itu. Hasilnya. Kalau dibagi jadi bilangan. Gitu. Mudah sekali. Contoh. Yang berikutnya lagi. Oke. Contoh ketiga. Y double aksen. Min 4. Min 4. Tambah 13. Y double aksen. Min 4. Tambah 13. Gitu. Terus kerjanya mudah. Yeay. Eh. Persamaan karakteristik. R kuadrat. Min 4 R. Tambah 13. Semua 0. Nah ini. Plus ABC lagi. Min 4. Jadi plus 4. Plus min akar. Berapa ini? 16. Min. 4 kali 13. 52. Dibagi. 2. Sama dengan. 4. Plus min akar. Berapa tuh? 52. Terus kerjanya 16. Jadi 40. 36. Eh. Minus ya. Minus 36. Sama dengan. 4 plus min. Akar 36. Kali akar min 1. Itu ya. Nah. Nah. Ini kita gak belajar bilangan kompleks. Tapi. Dipake aja. Kalau. Akar min 1. Itu sama dengan bilangan imajiner. Ditulis I. Betul ya. Jadi ini sama dengan. 4 bagi 2. 2. Plus min. 6. Ini dibagi 2. Jadi 3. Akar min 1. Satunya tuh jadi I. Jadi bilangannya ada bagian. Ini namanya yang realnya. Ini yang imajiner. Ini namanya bilangan kompleks. Kita gak akan terlalu jauh kesana. Tapi kita lihat ini aja. Karena kom. Nanti. Gak terlalu penting. Mendalami kompleksnya. Tapi ini. Bila kompleks. Kompleks pasti berbentuk. Bagian real. Ditambah bagian imajiner. Yang akar min 1 tadi. Maka solusinya seperti ini. C1. Pangkat yang realnya. Maafah X. Kali cos. Ini. Ditambah C2. Sama. Tapi ini sin. Gitu ya. Jadi. Kalau diterapkan ke sini. Ini menjadi. Apa. Y. Ah. Bawa pen. Abis lagi nih. Kenapa. Jadi kacau. Bawa pen. Y. Sama dengan. Y. Homogen. C1. Yang real. E. Pangkat 2. X. Kali cos. Ini. Pakainya mau plus atau min. Nggak masalah. Saya pakai yang plus 3 aja. 3. X. Ditambah C2. E. Pangkat. Sama. Ini bagian realnya. Tapi. Satu ini lagi sin. 3. 3X. Mau min 3X. Boleh. Yang ini juga. Mau 1. Min 3X. 1 plus 3X. Boleh. Gitu ya. Kenapa. Kalau ini. Kalau ini min kan. Bisa keluar juga. Konstanta juga. Gitu. Bisa. Contoh keempat. Contoh keempat. Eh. Sorry. Y. double aksen. Ditambah Y. Sama dengan 0. Apa tadi? Y double aksen. Tambah Y. Kita lihat lagi. S. Abis. Kita hapus aja dulu. Y double aksen. Ditambah Y. Sama dengan 0. 0 ya. Persamaan karakteristiknya apa? Coba. Tolong dikasih tahu saya. R22. Tambah 1. Gitu. Gitu. Hah? Nggak ada R-nya di sini. Nggak ada ya. Karena. Dia double aksen. Ditambah. A1Y aksen. Ditambah. A2Y. Sama dengan 0. Di sini A1-nya 0. Jadi nggak ada. Nggak ada yang R-nya. Hanya yang konstanta aja. Oke. Ini. Didapat. R kuadrat. Sama dengan. Min 1. Maka R-nya. plus min akar min 1. Sama dengan plus min I. Gitu ya. Maka. Kayak tadi. Y homogennya apa? Solusinya. C1. Eh. Pangkat berapa? Coba. Lihat sini. Lihat yang atas. Pangkat berapa? Nol. Nol ya. Karena ini nol kan. Pangkat nol nggak usah ditulis. Eh pangkat nol kan 1 ya. Jadi pangkat nolnya nggak usah ditulis. Nacok lagi si Bolven. Nacok nggak bisa. Jadi langsung. Cos. Cos. Berapa? Ini kan 1 ya. Cos X. Cos X. C2 sin X. Eh pangkatnya nggak ada. Karena pangkat nol. Nol saya tulis. Begitu. Itu. Pd. Homogen. Paham? Paham? Lanjut. Lanjut. Lanjut sampai jam terakhir nih. Ah udahan dulu aja ya. Ini ganti nih. Sekarang yang tak homogennya. Ini nanti aja. Karena jam 11 saya ada kuliah lagi. Nanti mepet. Oke Pak. Karena yang ini rada panjang. Yang ini. Yang kedua. Baik. Itu sekian dulu. Silahkan pada mabur. Mabur. Ayo mabur ya. Kita kabur sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Tersiap Pak.